Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat juara? Gimana belajar di rumahnya? Tetap semangat ya Sampai nanti menjelang UTBK Nah hari ini kita akan belajar mengenai Pembahasan TO ke-9 Sejarah SBMPTN 2020 Yuk kita lihat soalnya dulu ya Oke soal pertama Soal nomor 16 Seorang sejarawan memilih tema penelitian Yaitu hubungan antara tradisi siri PC Dalam acarakat Bugis Dengan terjadinya pergelakan DTI Ke Armuzakar Dengan pertimbangan ingin mengetahui Sejauh mana aspek sosiokultural Mempengaruhi pemikiran seorang Untuk melakukan pergelakan Menurut Kunta Wijoyo Peneliti sejarah tersebut telah memenuhi syarat Dalam pembelian topik Berikut ini syarat yang dimaksud adalah A. Original B. Bernilai C. Kesatuan D. Unique E. Praktis Nah apa jawabannya? Jawabannya adalah Unique Nah kalau kata ketu Wijoyo Dalam penelitian sejarah ada 5 tahap Yang harus dilewatkan Yang pertama yaitu pembelian topik Yang kedua ada heuristik Yang ketiga ada kritik atau verifikasi Yang keempat ada interpretasi Dan yang kelima ada historiografi Nah sekarang kita akan membahas Tahapan yang pertama Yaitu pembelian topik Kata Kunta Wijoyo Ada 5 syarat Dalam pembelian topik Dalam penelitian sejarah Nah yang pertama yaitu apa nih? Yang pertama yaitu Unique Tadi kalau kita bahas ya Kita bahas di Soal nomor 16 Kalau kita ngomong tentang DTI Pasti yang tergambar adalah Keinginan misalnya mengganti Dasar negara menjadi Islam Seperti itu Padahal Kalau kata Seorang sejarawan ya Penyebab dari Pergolakan DTI Di Makassar Di Sulawesi Selatan Bukan hanya Sekedar ideologi Tapi juga ada Kaitannya dengan aspek Sosiokultural Yaitu tradisi Sri Pase namanya Nah disitu Bisa dikatakan Kalau pembelian topik ya Dalam hal ini yaitu Unique Kenapa unique? Karena ada Rasa keingin tahuan Ada mengundang rasa Ingin tahu Dan ketertarikan Pembaca Untuk membacanya Seperti itu Nah bukan hanya Aspek ideologi saja Yang mendorong Keharmu Zakar Melakukan pemberontakan Tapi juga ada Aspek sosokultural Disitulah yang Dikatakan Topik ini Dibilang unik Karena Mengatakan Ada rasa ingin tahu Seperti itu Dan berharap Supaya Pembaca Akan semakin Terus dan membacanya Itu yang pertama Yaitu Unik Syarat dari Sebuah topik penelitian Yang kedua Yaitu Bernilai Apa itu bernilai? Bernilai ini Topiknya ini harus Memiliki arti penting Bagi ilmu pengetahuan Seperti itu Yang ketiga Yaitu Kesatuan Apa itu kesatuan? Topik yang dipilih ini Ada unsur-unsur yang dijadikan Bahan penelitian mempunyai Satu kesatuan yang ide Seperti itu Terus yang keempat Ada orisinal Apa itu orisinal? Yaitu Upaya untuk melakukan Sebuah pembuktian baru Atas peristiwa yang sama Dan yang terakhir Yaitu Praktis Apa praktis? Data yang dibutuhkan Sesuai dengan Kemampuan Kemampuan Atau sumber daya Yang dimiliki oleh Si peneliti Nah itu beberapa Aspek yang berkaitan Dengan Pemilihan Topik Langkah pertama Kalau kata aku terwujo Dalam penelitian sejarah Berikutnya nanti akan kita omongin Beberapa langkah yang lain Dari heuristik Sampai nanti dengan historiografi Seperti itu Nah itu nomor 16 Berikutnya Kita lihat Nomor 17 Ini materi tentang Masa prasejarah ya Terdapat kebudayaan Yang berkembang pada Zaman prasejarah Adalah kebudayaan pacitan Dan kebudayaan ngandong Kebudayaan ngandong Didukung oleh Bangsa Homo ajakensis Dan homosoleensis Sedangkan kebudayaan pacitan Didukung oleh Bangsa Pitekantropus Erectus Berbeda dengan Kebudayaan pacitan Yang artefaknya Terbuat dari batu Kebudayaan ngandong Menggunakan tulang Dan tanduk Sebagai bahan dasar Penggunaan artefak Tidak digunakannya batu Sebagai bahan dasar Pembuat artefak Tentu saja Memberikan beberapa Analisa Berikut ini Kesimpulan yang didapat Dari hal tersebut Kecuali Nah Yang A Homo ajakensis Dan homosoleensis Telah mengetahui Tentang anatomi tubuh Yang B Pitekantropus Erectus Lebih memiliki Kehidupan yang lebih maju Dibandingkan dengan Homo ajakensis Nah yang C Kebudayaan ngandong Memiliki usia lebih muda Dibandingkan dengan Kebudayaan pacitan Yang D Kebudayaan ngandong Terletak pada lapisan Yang lebih Tanahnya lebih muda Dibandingkan dengan Kebudayaan pacitan Dan yang E Homo ajakensis Memiliki Volume otak Yang relatif Lebih besar Dibandingkan dengan Pitekantropus Erectus Nah Jadi Dari tadi Wajakensis di atas Hal yang dapat kita tarik Dari kesimpulannya Yaitu kecuali disini Kecuali jawabannya yang B Pitekantropus Erectus Lebih memiliki Kehidupan yang lebih maju Dibandingkan dengan Homo ajakensis Itu pernyataan yang salah Seharusnya Homo ajakensis Lebih maju Kebudayaannya Dibandingkan dengan Pitekantropus Erectus Nah Sekarang kita akan bahas ya Mengenai apa perbedaan Antara kebudayaan Pacitan Dengan kebudayaan Ngandong Seperti itu Oke Kalau misalnya Kalian Tau mungkin Pembagian jaman batu ya Ada jaman Paleolitikum Jaman Mesolitikum Jaman Neolitikum Dan jaman Megolitikum Nanti juga ada jaman logam ya Jaman logam Jaman perunggum misalnya Masing-masing Jaman memiliki Bangsa pendukungnya Seperti itu Nah sekarang akan kita bahas Yaitu jaman Paleolitikum Atau jaman batu Tua Nah di masa Paleolitikum Nanti ada dua Kebudayaan yang harus Sahabat juara semua Pahami tuh Yaitu yang pertama Kebudayaan Pacitan Dan kebudayaan Ngandong Nah sekarang bisa bedakan nih Apa itu kebudayaan Pacitan Dan apa itu kebudayaan Ngandong Seperti itu Nah Paleolitikum atau batu tua Dibagi di dua Pertama yaitu Kebudayaan Pacitan Nah Pacitan Ciri yang pertama Yaitu Kebudayaan ini terbuat Atau alat peninggalannya Artefaknya Terbuat dari Batu Seperti itu Kemudian Letaknya Letaknya Di Pestosen Bagian tengah Dan bangsa pendukungnya itu Yaitu Pitekanthropus Erectus Nah kalau dibandingkan dengan Homo ojacensis Tentu saja Pitekanthropus Erectus Usianya Jauh lebih tua Dibandingkan dengan Homo sapien Misalnya Seperti itu Nah sekarang yang kedua Yaitu kebudayaan Ngandong Seperti itu Kebudayaan Ngandong Dia masih Ada di masa Paleolitikum Nah bedanya dengan Kebudayaan Pacitan Kalau kebudayaan Ngandong ini Artefaknya terbuat Dari tulang Dan Terletak di lapisan Pestosen Bagian atas Dan bangsa pendukungnya Yaitu Homo sapiens Seperti itu Nah ini Kalau kita lihat ya Pembagian dari Masa Paleolitikum Tadi kakak Dia harus sampaikan Kalian harus bisa Membedakan tuh Masing-masing Bangsa pendukung Di masing-masing Zaman yang berbeda Ambil contoh Tadi budaya Paleolitikum Pendukungnya adalah Pitekanthropus Misalnya Atau misalnya Mesolitikum Papua Melnozowit Kemudian Melolitikum Bangsa Proto Melayu Nanti juga ada Zaman Logam Yaitu Bangsa Diter Melayu Seperti itu Jadi buat Nomor 17 Jawabannya yang B Pitekanthropus Lebih memiliki Kehidupan yang lebih Maju Dibandingkan Homo wajah Kensis Sekali lagi Ini adalah Pernyataan yang Salah Seperti itu Harusnya Lebih maju adalah Homo wajah Kensis Gimana sahabat juara Dua soal Awal tadi ya Nah sekarang kita lanjutkan lagi Di soal nomor berikutnya Soal nomor 18 Kita Ke Masa VOC nih Masa VOC Kebijakan VOC Tidak dapat dilepaskan Dari kebijakan Yang digariskan oleh Gubernur Generalnya Salah satu Gubernur General VOC yang berkuasa Adalah James Peter Zonkun Selama berkuasa Toko tersebut Membuat Beberapa kebijakan Di antaranya adalah Kebijakan Hongi Tocen Atau pelairan Hongi Kebijakan ini Diterapkan di wilayah Maluku Kebijakan ini Sebenarnya merupakan Patroli Yang dilakukan oleh Tentara VOC Dengan perahu Bersenjata lengkap Kebijakan ini muncul Karena beberapa Penyebab Berikut ini adalah Penyebab Diberlakukannya Kebijakan Hongi Tocen Atau pelairan Hongi Di antaranya adalah Jawabannya yang A Adanya aktivitas penyelidupan cengkeh Yang kedua Tindakan JPE Kun Yang melakukan pembantaian Di Banda dan Ambon Terus yang C Diperlakukannya Kebijakan penyerahan Wajib kopi Yaitu Pranger Stelsel Kemudian yang D Pemberlakuan pajak Seperti Verpiste referentis Dan Continenten Dan yang E Terjadinya Peristiwa GGR pecinan Nah Jawaban dari Soal nomor Pombas tadi Yaitu yang A Kenapa kok Bisa muncul Hongi Tocen Atau pelairan Hongi Karena adanya Aktivitas penyelidupan cengkeh Yang dilakukan oleh Rakyat Maluku Nah sekarang kita Akan bahas nih Beberapa Contoh kebijakan VOC Yang diterapkan Khususnya ya Di wilayah Maluku Seperti itu Kita lihat disini Ada beberapa Contoh kebijakan VOC Di antaranya Yaitu Ekstirpasi Ekstirpasi Berkaitan dengan Pelairan Hongi Seperti itu Apa itu ekstirpasi? Ekstirpasi adalah Hak dari VOC Untuk memusnahkan Membakar Atau untuk menebang Tanaman rempah-rempah Dengan tujuan Dengan tujuan Yaitu Menstabilkan Harga Rempah-rempah Seperti itu Waktu itu Memang Permintaan rempah-rempah Di Eropa Sangat tinggi Hal ini Mengakibatkan Rakyat Maluku Banyak yang menanam Rempah-rempah Ini Membuat Nanti Stok melimpah Dan mengakibatkan Harga Jadi turun Seperti itu Dan ini juga Dimanfaatkan oleh Rakyat Maluku Untuk melakukan penyeludupan Karena kan Seperti mungkin Saya sudah ketahui VOC mempunyai Hak monopoli dagang Seperti itu Rempah-rempah yang ada Harus dijual Hanya kepada VOC Nah kemudian Nanti Banyak rakyat Maluku Yang melakukan Penyeludupan Seperti itu Dia tidak mau Menjual Hasil rempah-rempahnya Kepada VOC Nah untuk Mengatasi penyeludupan Yang dilakukan oleh Rakyat Maluku Dilakukanlah Hongi Techen Atau pelayaran Hongi Sebuah pelayaran Yang berfungsi Untuk mengawasi Pelaksanaan ekstirpasi Memang ini Dia terbelakang oleh Adanya Penyeludupan Rempah-rempah Yang dilakukan oleh Rakyat Maluku Seperti itu Hongi Techen ini Dilakukan dengan Menggunakan sebuah kapal Perahu Dikenal dengan nama Kora-kora Seperti itu Nah ada lagi yang lain Sebenarnya ya Ada beberapa kebijakan VOC Di Maluku Di opsi ketiga Bisa kita lihat ya Ada contingenten Dan verpista referentis Dua-duanya ini Persamaannya Sama-sama penyerahan wajib Nah hanya bedanya saja Bedanya kalau contingenten Penyerahan wajib Tanpa adanya ganti rugi Sedangkan kalau Verpista referentis Penyerahan wajib Dengan adanya ganti Rugi Seperti itu Nah ada yang terakhir Yaitu Pranger Stelsel Tapi ini kebijakan adanya Di daerah Priangan Priangan Jawa Barat Seperti itu Ini Bukti apa namanya Kewajiban menanam kopi Di daerah Priangan Jawa Barat Seperti itu Nah ini beberapa Kebijakan Tadi kebijakan Yang dilakukan oleh VOC Ketika mereka berkuasa Di Maluku Khususnya Seperti itu Oke Itu untuk Soal Tadi ya Nah sekarang kita lanjut Di soal berikutnya Di soal nomor 19 Sekarang kita lihat Kita masuk ke masa era Pergerakan nasional Era pergerakan nasional Tidak hanya Melahirkan Organisasi yang bergerak Dalam bidang politik saja Tetapi juga Melahirkan Organisasi yang bergerak Dalam bidang Sosial keagamaan Salah satunya adalah Organisasi Muhammadiyah Yang didirikan oleh Tokoh bernama Muhammad Darwis Atau Yang lazim dikenal dengan nama Kia Yaji Ahmad Dahlan Organisasi ini Berdiri tahun 1912 Di kota Yogyakarta Berdirinya Organisasi ini Tidak dapat dilepaskan Dari adanya Beberapa kondisi Yang melatar belakanginya Nah Berikut ini Kondisi yang dimaksud Adalah kecuali Apa jawabannya nih Yang A Masuknya gerakan pembaharuan Islam Indonesia Yang B Berkembangnya pandangan Tahayul di masyarakat Yang C Penyebaran faham Tradisional Islam Oleh Nahdlatul Ulama Atau NU Yang D Tindakan penyebaran Agama Kristen Oleh pemerintahan Kolonel Belanda Yang E Pemberlakuan Kebijakan pendidikan Yang diskriminatif Oleh Belanda Nah Jawaban dari soal 1912 ini adalah Yang C Penyebaran Faham Tradisional Oleh Nahdlatul Ulama Kenapa jawabannya yang C Memang gak ada hubungannya nih Antara pendirian Muhammadiyah Dengan keberadaan Nahdlatul Ulama Karena Antara Muhammadiyah Dengan NU Udah beda Waktu ya Muhammadiyah Berdiri lebih dahulu Berdiri tahun 1912 Sedangkan NU berdiri tahun 1926 Jadi Tidak ada hubungan sama sekali Antara berdirinya Muhammadiyah Dengan Keberadaan Nahdlatul Ulama Seperti itu Nah sekarang Kita bahas sedikit mengenai Organisasi Muhammadiyah Seperti itu Ini organisasi memang khusus Bergerak di bidang Sosial keagamaan Bahkan sampai Saat ini pun Organisasi Muhammadiyah Tidak pernah Bergerak di bidang Selain sosial Keagamaan Budaya pendidikan Artinya dia tidak pernah Bergerak di bidang Politik Seperti itu Sampai Saat ini Tetap konsen Sejak masa awal Berdiri di bidang Sosial keagamaan Ini didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan Tahun 1912 Di Jogja Karta Tadi seperti Di awal Kejelaskan Ada beberapa hal Yang latar belakangnya Kenapa kok Berdirinya Muhammadiyah Misalnya Ada praktek Praktek tahayul Yang berkembang di masyarakat Juga untuk Mencegah praktek Keternisasi Yang dilakukan oleh Pemimpinan kolonial Belanda Dan juga ada sebuah bentuk Pembelakuan kebijakan Yang dianggap Diskriminatif Di bidang pendidikan Seperti itu Makanya Muhammadiyah Juga Konsens banget Konsens sekali Bergerak dalam bidang Pendidikan Seperti itu Baik Itu buat soal nomor 19 ya Jadi jawabannya Yaitu Penyebaran Faham tradisional Oleh Nahdlatul ulama Seperti itu Berikutnya Kita lihat soal nomor 20 ya Soal nomor 20 Ini Soal Tentang Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Yang pertama Kita lihat ya Nomor 20 Proklamasi kemerdekaan Tidak hanya memberi pengaruh Pada bidang politik saja Tapi juga pada bidang seni Dalam hal ini Adalah karya sastra Bukti Adanya pengaruh Revolusi Dalam bidang sastra Adalah munculnya Kelompok sastrawan Angkatan 45 Yang salah satu tokohnya Adalah Kairil Anwar Salah satu puisi Yang dia buat Pada saat itu Berjudul Kerawang Bekasi Puisi ini Diciptakan Untuk memperingati Suatu peristiwa Berikut ini Peristiwa yang dimaksud Adalah Peristiwa Jawabannya yang E Pembantaian di Rawagede Seperti itu Nah di kurun waktu Antara 45 sampai tahun 1950 Memang ada banyak Karya sastra Yang menggambarkan Menggambarkan Sebuah bentuk perjuangan Indonesia dalam melawan Penjajah Waktu itu Label contoh Yaitu seorang sastra Angkatan 45 Yang bernama Kairil Anwar Ada banyak Contoh karya beliau Tapi yang terkenal Diantaranya yaitu Kerawang Bekasi Nah sekarang Apa sih yang menyebabkan Kairil Anwar Membuat Puisi Berjudul Kerawang Bekasi Adanya Puisi Pembantaian Rawagede Nah Kalau kita perhatikan Dalam periode Sejarah Indonesia Di era 45 sampai 50 Ada banyak Pertempuran Yang dilakukan oleh Indonesia dengan Pemintah Belanda Misalnya ya Ada agresi Agresi militer pertama Dan agresi militer yang kedua Di AM yang pertama Yang terjadi tanggal 21 Juli 1947 Memang Pemintah Belanda Nanti Menyerang beberapa Wilayah Di Sumatera Di Jawa Seperti itu Dan ada sebuah tragedi Yang terjadi pada tanggal 9 Desember Tahun 1947 Dikenal dengan Pembantaian Rawagede Disini Pemerintah Belanda Tentara Belanda Melakukan pembunuhan Terhadap Banyak penduduk Di daerah Rawagede Kerawang Sekarang gitu ya Dengan alasan ya Dengan alasan Dia ingin mencari seorang Tokoh tentara Yang bernama Kapten Lucas Custario Ini dianggap Tokoh yang memang Menyulitkan Belanda Seperti itu Yang memang sering membuat Onar bagi Belanda Sehingga Ketika Ingin menangkap Lucas Custario Terjadi pembantaian tuh Di daerah Rawagede Kerawang Seperti itu Nah kondisi inilah nanti Yang membuat nanti Muncul sebuah puisi Karya Karyal Anwar Berjudul Kerawang Bekasi Seperti itu Ya soal berikutnya Kita lihat Soal nomor 21 Salah satu bukti Keberhasilan diplomasi Indonesia Di luar negeri Adalah pelaksanaan Konvensi Interasia Konvensi ini Diinisiasikan oleh Pandit Jawahal Nehru Yang bertindak Sebagai Perenam Menteri India Dan dilakadakan Di New Delhi Pada tanggal 23 Januari 1949 Konvensi ini Dihadir oleh Beberapa negara Di Asia Dan juga Australia Pelaksanaan Konvensi ini Tidak dapat Dilepaskan Dari beberapa Penyebab Berikut ini Peristiwa yang menjadi Latar belakang Terjadinya Konvensi Interasia Adalah Yang A Diadakannya KMB Di Den Haq Yang B Tindakan Belanda Melakukan Agresi Militer yang pertama Yang C Tindakan Belanda Melakukan Agresi Militer kedua D Tindakan Pemerintah Indonesia Membentuk PDRI Dan yang E Pengakuan Kedolatan Indonesia Oleh Belanda Nah sekarang Kita bahas Soal nomor 21 Jawabannya Yaitu yang C Tindakan Belanda Melakukan Agresi Militer yang kedua Nah sahabat juara Kamu harus pahami dulu nih AM kedua itu Kapan sih terjadi AM kedua terjadi Pada tanggal 19 Desember Tahun 1948 Ketika itu Pemerintah Belanda Tentara Belanda Menyerang Dan menguasai Ibu kota Indonesia Yaitu Yogyakarta Nah sekarang Apa sih dampak Yang terjadi Setelah Belanda Melakukan Agresi yang kedua Yang pertama Misalnya kita lihat Di internal ya Di Indonesia sendiri Dampaknya Lihat opsi yang D Indonesia Mendirikan PDRI Di Bukit Tinggi Itu dampak ke dalamnya Nah dampak keluarnya Yang soal ini Nomor 21 Yaitu Tetangga kita India Memberikan sebuah perhatian Sangat besar Terhadap Agresi Belanda Yang kedua Dengan bagaimana caranya Dengan nanti Memprakarsai Yaitu Pembentukan Pelaksanaan Konvensi Inter Asia Di New Delhi Ini Membuktikan Pelaksanaan Konvensi Inter Asia Sebagai bentuk Dukungan Dukungan Bangsa-bangsa Asia Waktu itu Terhadap Perjuangan Yang dilakukan Oleh Indonesia Dan juga Mengecam Mengecam Aksi Agresi Militer Belanda Yang kedua Yang menguasai Kota Yogyakarta Seperti itu Ini dilakukan Di New Delhi Tanggal 23 Januari 49 Ada beberapa hal Yang dihasilkan Dari Konvensi Inter Asia Misalnya Yaitu Yang pertama Adanya Keputusan Penguatan Komisi Tiga Negara Atau KTN Kemudian Juga ada Tuntutan Dari Negara-negara Di Asia Agar Tentara Belanda Ditarik Dari Ibu Kota Yogyakarta Nah itu Sebuah Contoh Reaksi Dari Dunia Internasional Terhadap Agresi Militer Belanda Yang kedua Seperti itu Nah berikutnya Soal nomor 22 Kita kemasan Demokrasi Liberal Salah satu Kebijakan Ekonomi Yang dijalankan Oleh Kabinet Ali Sastro Yang pertama Adalah Sistem Ekonomi Alibaba Sistem ini Dicanangkan Oleh tokoh Bernama Mr. Iskak Cokro Adi Suryu Yang saat itu Menjabat sebagai Menteri Ekonomi Pada masa Kabinet Ali Kebijakan ini Diterapkan karena Beberapa penyebab Nah berikut ini Faktor penyebab Diberlakukannya Sistem Alibaba Adalah Yang A Nasionalisasi The Japanese Bank Dijalankannya Gerakan Asaat Nasionalisasi The Big Five Dijalankannya RPLT Dan tidak efektifnya Gerakan Benteng Jawaban dari soal tadi Yaitu yang E Tidak efektifnya Gerakan Benteng Nah Sahabat Juara Di masa Zaman liberal Di bahasa liberal Ada beberapa Kebijakan Di bidang ekonomi Misalnya ya Di tahun 1950 Ada kebijakan Namanya Gerakan Benteng Gerakan Benteng ini Kebijakan yang digagas Oleh seorang tokoh ekonomi Namanya Sumitro Joyo Hadi Kusumo Tujuan dari Gerakan Benteng Yaitu Ingin merubah Sistem ekonomi Kolonial Menjadi sistem ekonomi Nasional Dengan jalan Dengan cara Misalnya memberikan Subsidi Kepada pengusaha Pengusaha Peribumi Agar mereka bisa bersaing Dengan pengusaha Non-peribumi Selama beberapa tahun Pasanan Gerakan Benteng Ada ratusan Ratusan pengusaha Peribumi Yang dikasih subsidi Oleh pemerintah Tapi pada kenyataannya Ternyata Memang tidak berjalan Secara efektif Sehingga nanti Di tahun Sekitar 1953 Di masa Ali yang pertama Ali membuat kebijakan Namanya Sistem Alibaba Seperti itu Alibaba Ya bisa Sebuah bentuk Kerjasama Kerjasama Antara Golongan Peribumi Pengusaha Peribumi Dengan pengusaha Non-Pribumi Seperti itu Nah ini Untuk soal nomor 22 Jawabannya yaitu yang E Kenapa ada Alibaba Karena tidak efektifnya Adanya gerakan benteng Seperti itu Berikutnya Yaitu soal nomor 23 Kita ke Masa demokrasi Terpimpin nih Tanggal 19 Desember 1961 Pemerintah Membacakan Trikora Trikomando Rakyat Dalam rangka Berkonfrontasi Dengan Irian Barat Deklarasi tersebut Dibacakan langsung Oleh Presiden Soekarno Pembacaan tersebut Menjadi awal Dari konfrontasi Dengan Irian Barat Dengan Belanda Dengan Belanda Di Irian Barat Itu maksudnya Berikut ini Nama kota Tempat dibacakannya Deklarasi tersebut Adalah A. Jakarta B. Jogjakarta C. Surabaya D. Makassar E. Swasiu Jawabannya adalah B. Jogjakarta Nah Sampai juara Kenapa kok Bung Karlo memilih Jogjakarta Sebagai tempat Pendeklarasian Trikora Ini ada hubungannya dengan Agresi Belanda yang kedua nih Tanggal 19 Desember 1948 Yang menyerang Dan menguasai Kota Jogjakarta Jadi untuk mengenang Mengenang peristiwa Penyerangan Jogjak Oleh Belanda Di tanggal yang sama 19 Desember Tahun 1961 Bung Karlo Mencanangkan Trikora Ya konfrontasi militer ya Untuk merebut Irian Barat Dari tangan Belanda Sebelumnya Sudah pernah kita lakukan Konfrontasi di bidang Politik Di bidang ekonomi Juga sebelumnya Ada upaya diplomasi Entah diplomasi bilateral Ataupun diplomasi internasional Yang semuanya mengalami Kegagalan Nah kemudian Nanti puncaknya Di Desember 1961 Muncullah apa Trikora Tri Komando Rakyat Yang pertama Bubarkan negara bonika Bentukan Belanda di Papua Yang kedua Kibarkan sang merah putih Yang ketiga Bersiap untuk Mobilisasi umum Seperti itu Berikutnya nomor 24 Kita ke revolusi Amerika Dan revolusi Perancis Dari tabel Di atas Dapat disimpulkan Beberapa fakta Terkait dengan Revolusi Amerika Dan Perancis Berikut fakta yang tepat Kecuali Yang A Revolusi Amerika Bertujuan untuk Merdeka dan berdaulat Revolusi Perancis Bertujuan melepaskan diri Dari kekuasaan Raja yang absolut B Revolusi Amerika Menghasilkan konsep HAM Yang memengaruhi terjadinya Revolusi Perancis Yang E Revolusi Amerika Terjadi lebih dahulu Dibandingkan dengan Perancis Yang D Yang D Pemberlakuan pajak Menjadi salah satu penyebab Terjadinya revolusi Amerika Dan revolusi Perancis Yang E Sama halnya dengan revolusi Amerika Revolusi Perancis Muncul karena Tidak berfungsinya Parlemen Nah jawabannya Yaitu yang E Sama halnya Dengan revolusi Amerika Revolusi Perancis Muncul karena Tidak berfungsinya Parlemen Sebenarnya Salah itu ya Salah Kalau di revolusi Amerika Apakah Ada hubungannya Dengan Tidak berfungsinya Parlemen Tidak Sebenarnya Kalau kita bandingkan Antara revolusi Amerika Dengan revolusi Perancis Kalau di revolusi Amerika Memang Tujuannya Ingin melepaskan diri Dari Kekuasaan bangsa asing Dalam hal ini Yaitu Inggris Sedangkan Kalau di Perancis Kan ingin Mengelepaskan diri Dari kekuasaan absolut Yaitu Raja Louis XVI Seperti itu Kalau di Perancis sendiri Memang Salah satu sebab Umum dari Revolusi Perancis Adanya Parlemen Yang dianggap Tidak begitu Berfungsi Yaitu namanya Etats Generals Seperti itu Sejak era Louis XIV Etats Generals Di Perancis Tidak berfungsi Sebagaimana mestinya Nah kemudian Nanti di masa Louis XVI Kembali dihidupkan Sedangkan Yang ada di Amerika Itu bukan Karena Tidak berfungsinya Parlemen Seperti itu Nah ini Komparasi ya Komparasi dari Revolusi Amerika Dengan revolusi Perancis Jadi opsi yang A B C Dan D Ini adalah Opsi yang Benar Yang berkait Dengan Perbandingan nih Antara revolusi Amerika Dan revolusi Perancis Seperti itu Berikutnya Nomor 25 Kita ke India Sekarang Ke India Nasionalisme India Muncul Sebagai akibat Dari adanya Kolonialisme Inggris Di wilayah tersebut Bentuk Nasionalisme India pun Beragam Ada yang di bidang Politik Sosial Bahkan Keagamaan Nasionalisme India pun Digerakkan oleh Beberapa tokoh Diantaranya adalah Tokoh Bernama Rabindranath Tagore Berikut peran tokoh tersebut Terkait dengan Nasionalisme India Diantaranya adalah Yang A Mengajarkan Satyagraha Yang B Membentuk Organisasi Ramakrishna Yang C Mendirikan Sekolah Santini Ketan Yang D Mendirikan Muslim League Dan yang E Mendirikan Organisasi All India National Congress Nah Sahabat Juara Di India Sendiri Ada beberapa Bentuk Organisasi Pertama Ada yang Di bidang Ekonomi Ada yang Di bidang Pendidikan Ada di bidang Politik Bahkan Di bidang Agama Kita ambil Contoh Misalnya Yang pertama Mungkin Tahu Sahabat Juara Tahu Tokoh Namanya Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi Dalam Perjuangan Melawan Pemerintah Inggris Punya Empat Prinsip Nah Diantaranya adalah Satyagraha Satyagraha Artinya Non-kooperatif Tidak Bekerja sama Dengan Pemerintah Kolonial Inggris Yang lain Misalnya Ada Swadesi Swadesi Artinya Memakai Produk Buatan Sendiri Terus Yang ketiga Nanti ada Hartal Hartal Artinya Mogok Terus Yang terakhir Ada Ahimsa Ahimsa Artinya Anti Kekerasan Nah itu Ada empat Empat Hal Prinsip Perjuangan Yang dilakukan Oleh Mahatma Gandhi Dalam Melawan Pemerintah Kolonial Inggris Terus Di bidang Keagaman Juga ada Muncul Dua Ada dua Contoh Organisasi Di bidang Keagaman Pertama Yaitu Ramakrista Ramakrisna Ramakrisna Ini dipimpin oleh Tokoh yang bernama Suami Vivekanenda Ada juga Brahma Samas Brahma Samas Oleh Ramo Hanroy Misalnya Kemudian Di bidang pendidikan Tadi jawabannya Tagore Mendidikan sekolah Namanya Santi Neketan Di bidang politik Nanti ada Organisasi terbesar Di India Namanya All India National Congress Ini organisasi yang terdiri dari berbagai macam elemen di India Entah Hindu Entah Muslim Yang didirikan oleh Al-Ankhumul Nanti Perkembangan berikutnya Partai Kongres ini Mengalami pecahan ya Ketika Umat Islam Waktu itu Membuat sebuah Organisasi namanya Liga Muslim Liga Muslim Di bawah Pimpinan Ali Jinnah Seperti itu Nah ini Beberapa Contoh ya Contoh Organisasi Di India Untuk melawan Pemerintah Kolonial Inggris Seperti itu Berikutnya Kita nomor 26 26 Kita ke Peristiwa kontemporer nih Kita kontemporer Di Afrika Depatnya nih Bentuk perang saudara Yang terjadi di Afrika Umumnya adalah Perang antara etnis Yang berujung Pada pembantaian etnis Salah satunya Adalah perang Yang terjadi Antara Hutu Dan etnis Tusi Yang disebabkan Karena adanya Keinginan dari etnis Hutu Untuk tetap memegang Dominasi Dan terbunuhnya Presiden Juvenal Yang berasal dari etnis Hutu Berikut ini Negara dibunuh Afrika Yang merupakan tempat Terjadinya konflik tersebut Adalah Jawabannya Ruanda Seperti itu Ya Sambat juara Ini mungkin soal yang Agak sedikit Mungkin Jarang Kalian dengar Memang ini Soal-soal yang Bisa dibilang Sangat kontemporer Di kurikulum 2013 Seperti itu Jadi di Benua Afrika Ada sebuah negara Namanya Ruanda Pernah terjadi sebuah Pembantaian Etnis disana Ada dua Etnis besar Yaitu pertama Etnis Hutu Dia yang mendominasi Sebenarnya Kedua ada etnis Tutsi Yang minoritas Seperti itu Nah konflik berawal Ketika terjadinya Pembunuhan Terhadap presiden Juvenal Habliyamana Yang berasal dari Etnis Hutu Seperti itu Nah dari situlah nanti Muncul Genosida ya Pembantaian etnis Yang dilakukan Etnis Hutu Yang mayoritas Terhadap etnis Tutsi Yang minoritas Seperti itu Baik Berikutnya Soal nomor 27 Kita ke Indonesia lagi nih Ke Perang ya Sekarang ya Peminta Belanda Menggunakan strategi Benteng Stelsel Dalam menghadapi Pasukan Pangeran Hiponogoro Sebab Perlawanan Pangeran Hiponogoro Ternyata meluas Ke beberapa daerah Seperti Banyumas Keduh Pekalongan Hingga Rembang Betul Soal ini Jawabannya yang A Jadi Kenapa kok Pemintah Belanda Menerapkan sistem Benteng Stelsel Seperti itu Nah mungkin Sampai Cero sudah paham Semua itu Apa sih Menyebabkan Timbulnya konflik Antara Pangeran Hiponogoro Dengan Belanda Ada banyak sebab Misalnya sebab Khususnya Pembangunan Jalan yang melewati Makam Leluhurnya Pangeran Hiponogoro Di Tegar Rejo Seperti itu Kemudian Konflik Semakin meluas Meluas Gak cuma di daerah Sekitar Tempat Hiponogoro Tinggal Tapi Hampir Sampai bahkan Ke Jawa Timur Seperti itu Nah upaya Belanda Untuk menghadapi Perang Hiponogoro Yaitu dengan jalan Menggunakan Siasat Benteng Stelsel Belanda Mendirikan Benteng-benteng Di daerah-daerah Yang berhasil Mereka Kuasai Dengan harapan Nanti memang Supaya ruang gerak Dari Pangeran Hiponogoro Semakin Sempit Seperti itu Walaupun nanti Pada kenyataannya Diponogoro Kan kalah Karena Taktik Kicik Yang digunakan oleh Pemerintah Belanda Dengan berpura-pura Untuk Melakukan perundingan Di daerah Magelang Seperti itu Ketika datang Diponogoro Ke daerah Magelang Kemudian Belanda menangkap Diponogoro Dan setelah itu Mengasingkan beliau Ke daerah Menandu Seperti itu Baik Untuk 27 Jawabannya yang A Seperti itu Berikutnya nomor 28 Kita ke Zaman Jepang nih Zaman Jepang Pada masa pendudukan Jepang Pemerintah memberikan Kesempatan kepada Golongan nasionalis Islam Untuk bisa duduk Di badan-badan Bentukan Jepang Bahkan Jepang Mengizinkan Pembentukan badan khusus Kelompok Islam Kedekatan kelompok Nasionalis Islam Dengan pemerintah Pendudukan Jepang Disebabkan oleh Beberapa pertimbangan Berikut ini Pertimbangan yang dimaksud Adalah Jawabannya yang pertama Kelompok nasionalis Islam Merupakan golongan Anti-barat Yang kedua Islam merupakan Golongan mayoritas Di Indonesia Ketiga Kelompok nasionalis Islam Pernah melakukan Perlawanan terhadap Belanda Yang keempat Terdapatnya Kelompok nasionalis Islam Dalam panitia 9 Nah jawabannya yang A nih Jadi alasan Atau pertimbangan Pertimbangan Jepang Untuk Menjadikan golongan Islam Itu Sebagai Apa namanya ya Sebagai golongan yang Diberikan kesempatan Untuk duduk Di badan-badan Pendudukan Jepang Nah poin 4 Tidak termasuk Kenapa nih Terdapatnya Kelompok nasionalis Islam Dalam panitia 9 Panitia 9 itu kan Didirikan Di akhir ya Di akhir-akhir Masa pendudukan Jepang Seperti itu Jadi Bukan memang di awal Apa Bukan di awal Datangnya pendudukan Jepang Jadi panitia 9 itu Dibentuk tahun 1945 Ketika sidang BPU PKI yang pertama Itu dilakukan Seperti itu Nah bukti yang lain Misalnya ya Bagaimana Jepang nanti Benar-benar memperhatikan Omat Islam Ketika Jepang datang ke Indonesia Tindakan pertama Yang Jepang lakukan Kan Jepang Melarang Benderinya Organisasi Organisasi Politik Seperti itu Dibubarkan oleh Jepang Tetapi Jepang tetap membiarkan Sebuah organisasi Keagamaan Namanya MIAI Majelis Islam A'ola Indonesia Nanti kemudian hari Berubah Namanya menjadi Masyumi Seperti itu Memang Umat Islam dulu oleh Jepang Dimanfaatkan ya Untuk Membantu Jepang Dalam melawan Pasukan sekutu Seperti itu Berikutnya nomor 29 Kita ke Inggris Sekarang Sebelum terjadinya Revolusi industri Di Inggris Terlebih dahulu Terjadi apa yang disebut Dengan revolusi agraria Makna dari Revolusi agraria Adalah proses perubahan Pada tata guna lahan Terjadinya Revolusi agraria Tidak terlepas Dari adanya beberapa Kejadian yang melatar Belakanginya Berikut ini Peristiwa yang dimaksud Di antaranya adalah Yang pertama Terjadinya Pembina penduduk Dari desa Ke kota-kota Di Inggris Yang kedua Dibelakukannya Gerakan Pemagaran Atau Enclosure Movement Yang ketiga Berkembangnya Imperialisme Modern Yang dipelopoli Oleh Inggris Yang Keempat Tingginya Permintaan pasar Akan kain Berbahan Dasar Wall Seperti itu Nah jawaban dari soal ini Kenapa kok muncul Revolusi agraria Yaitu jawabannya yang D Tingginya Permintaan pasar Kain Berbahan Dasar Wall Nah kita bahas sekarang Sedikit mengenai Apa itu revolusi Agraria Dan industri Nah sekarang Pengertian dari Revolusi agraria Apa sih Nah Perubahan pola Penggunaan Lahan tuh Dari semua Dari semula Sistemnya Ladang terbuka Open files Menjadi Sistem Ladang tertutup Enclosure File Nah nanti Setelah itu Ada beberapa faktor Yang menyebabkan Terjadinya Revolusi agraria Di antaranya Yaitu ini Karena ada permintaan Kain wall yang sangat Tinggi Disebabkan karena Di erpa Musim dinginnya Sedang sangat Memburuk Sehingga para pemilik Lahan nanti Mengganti Mengganti lahan mereka Menjadi lahan Pertanakan Pertanakan domba Nah dampaknya Dampaknya dari Pergantian Cara Apa Cara penggunaan Lahan ini Yaitu Buruh tani Yang tadinya Bisa beraktivitas Tidak bisa lagi Aktivitas Sehingga terjadilah Apa yang namanya Urbanisasi Seperti itu Banyak Urbanisasi ke kota Nanti yang akan mendorong Terjadinya Misalnya revolusi Industri Seperti itu Baik Kita nomor 29 Nah yang terakhir Nomor 30 Kita ke Kerjasama Internasional nih Keberadaan OPEC Yang didirikan Tahun 60 Tidak dapat Dilepaskan dari Adanya Dominitasi 7 perusahaan minyak dunia Yang dikenal Dengan nama The Seven Sisters Berikut ini Perusahaan minyak Yang termasuk Kedalam The Seven Sisters Di antaranya adalah Texaco Anglo-Persia Oil Company Royal Dutch Shell Standard Oil Company Of New York Jawabannya betul semua nih Jawabannya yang E Betul semua Ini 4 dari 7 7 The Seven Sisters Yang waktu itu memang Menguasai Perekonomian Minyak Nah sekarang kita bahas Sedikit mengenai OPEC Nah kenapa OPEC berdiri OPEC berdiri Karena kan Tindakan Sewenang-wenang Tindakan Sewenang-wenang Dari Perusahaan-perusahaan Minyak dunia Yang dikenal Dengan nama The Seven Sisters Karena mereka Berhak Untuk menurunkan Ya Menurunkan harga-harga Minyak Waktu itu Dan juga Tindakan mereka Dalam memonopoli Perdagangan Atau memonopoli Harga Minyak dunia Dasar inilah Yang nanti menjadikan OPEC Hadir Seperti itu Tahun 60 Nanti Di Baghdad Beberapa negara Seperti Irak Arab Saudi Kuwait Iran Dan Venezuela Sepakat untuk Membentuk OPEC Seperti itu Tujuannya Yaitu untuk Menstabilkan Harga minyak Nah kembali ke pertanyaan tadi ya Ada tujuh Seven Sisters Siapa aja tuh Nah bisa Dilihat disini tuh Dattexaco Anglopersia Oil Company Real Dat Cell Standard Oil Company Of New York Gulf Of Gulf Oil Standard Company Of New Jersey Dan Standard Company Of California Nah susah Nama-namanya Semua nama-namanya Bahasa Barat Semua nih Cuma intinya ya Intinya Intinya inilah Tujuh Tujuh Perusahaan Minyak dunia Yang disebut dengan Nama The Seven Sisters Seperti itu Nah ya Itu sahabat juara 15 soal Di TO Kesembilan SBMPTN Penjelasan Singkat yang tadi kakak berikan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Dan jangan lupa ya Tetap semangat Dalam belajar di rumah Seperti itu Terima kasih Perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih